Halo guys, setelah kita membahas algoritma RSA pada video sebelumnya, sekarang kita lanjutkan dengan algoritma kriptografi kunci publik yang kedua, yaitu algoritma El Gamal. Saya ucapkan, selamat menyaksikan. Algoritma El Gamal diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yaitu Tahir El Gamal. Tahir El Gamal ini adalah seorang kriptografer berkebangsaan Mesir. Ia mempublikasikan algoritma ini pertama kali pada tahun 1945 di dalam paper yang berjudul Epublic Key, Crypto System and Exit Nature Scheme Based on Descript Logaritm. Jadi sesuai yang dia tulis di dalam makalahnya itu, keamanan algoritma nya didasarkan pada sulitnya menghitung persoalan logaritma diskret. Persoalan logaritma diskret adalah sebagai berikut. Jika P adalah bilangan prima dan G dan Y adalah sembarang bilangan bulat, carilah X sedemikian sehingga G pangkat X kongruen dengan Y dalam modulus P. Di dalam algoritma El Gamal, terdapat 6 parameter yang menjadi properti algoritma tersebut. Yang pertama adalah bilangan prima, disimulkan dengan P. Bilangan prima ini tidak rahsia. Kemudian sebuah bilangan acak yang disimulkan dengan G, dengan syarat G kecil dari P. Ini juga tidak rahsia. Kemudian sebuah bilangan acak yang disimulkan dengan X, yang dalam hal ini X kecil dari P. Nah ini adalah kunci privat, yang tentu saja rahsia. Kemudian Y sama dengan hasil perhitungan G di pangkat X mod P. Ini juga tidak rahsia, karena akan menjadi kunci publik. Kemudian M adalah plain text, yang tentu saja rahsia. Dan cipet text dinyatakan sebagai pasangan nilai A dan B, yang tentu saja tidak rahsia. Prosedur pembangkitan kunci publik dan kunci privat di dalam algoritma El Gamal, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Misalkan Alice akan membangkitkan kunci publik dan kunci privatnya. Alice memilih sembarang bilangan prima P. Bilangan prima P ini tidak rahsia. Alice dapat membagi P ini di antara anggota kelompok. Kemudian Alice memilih dua buah bilangan acak G dan X, dengan syarat G kecil dari P, dan X besar sama dengan 1, dan kecil sama dengan P kurang 2. Kemudian Alice menghitung Y sama dengan G pangkat X mod P. Jadi hasil dari prosedur ini adalah, kunci publik Alice adalah triple Y, G, P. Sedangkan kunci privatnya adalah pasangan X dan P. Sebenarnya kunci publiknya hanyalah Y saja dan kunci privatnya adalah X. Tetapi G dan P ini diperlukan dalam enkripsi, sedangkan P diperlukan dalam dekripsi. Prosedur untuk melakukan enkripsi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Apabila plain textnya berukuran besar, maka bagi plain text tersebut menjadi blok-blok yang lebih kecil, yaitu M1, M2, dan seterusnya, dengan syarat nilai setiap blok berada di dalam selang 0-P-1. Kemudian, pilih bilangan acak K yang dalam hal ini, K besar sama dengan 1, dan kecil sama dengan P kurang 2. Kemudian, setiap blok M dienkripsi dengan rumus A sama dengan G pangkat K mod P. Kemudian B sama dengan Y pangkat K kali M mod P. Nah, pasangan A dan B ini merupakan cheaper text untuk blok pesan M. Jadi, ukuran cheaper text, 2 kali ukuran plain textnya. Prosedur untuk melakukan dekripsi pesan, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Gunakan kunci privat X untuk menghitung A pangkat X pangkat M1. A pangkat X pangkat M1 ini adalah balikan atau inverse A pangkat X dalam modulus P. Balikan A pangkat X dalam modulus P dihitung dengan persamaan A di pangkat P kurang 1 kurang X. Lalu, plain text M dapat diperoleh kembali dengan persamaan M sama dengan B dibagi A pangkat X mod P. Atau sama dengan B dikali dengan A pangkat X pangkat M1. Nah, ini adalah balikan A pangkat X dalam modulus P yang dihitung dengan persamaan ini. Contoh ilustrasi algoritma El Gamal adalah sebagai berikut. Misalkan Alice membangkitkan kunci publik dan kunci privatnya. Lalu, Bob menghitung pesannya dengan menggunakan kunci publik Alice. Pembangkitan kunci oleh Alice adalah sebagai berikut. Misalkan Alice memilih sebuah bilangan prima P yaitu 2397. Lalu, Alice memilih sebuah bilangan acak G sama dengan 2. Di sini harus diperlukan syarat bahwa G kecil dari P. Kemudian, Alice memilih kunci privatnya yaitu X sama dengan 1751. Di sini harus diperlukan syarat bahwa X harus lebih besar sama dengan 1 dan kecil sama dengan P kurang 2. Jadi, dalam hal ini sudah dipenuhi syarat tersebut. Kemudian, Alice menghitung kunci publiknya yaitu Y sama dengan G dibangkat X mod P. Yaitu sama dengan 2 dibangkat 1791 mod 2397 sama dengan 1185. Nah, hasil dari pembangkitan kunci ini adalah kunci publik Alice adalah Y sama dengan 1185, G sama dengan 2, dan P sama dengan 2357. Sedangkan kunci privat Alice adalah X sama dengan 1791, dan P 2397 diperlukan dalam proses dekripsi. Alice memberitahu kunci publiknya ini kepada Bob. Bob kemudian mengkripsi pesannya dengan menggunakan kunci publik Alice tersebut. Misalkan pesan yang akan dikirim oleh Bob sudah dikodekan dalam bentuk bilangan bulat, yaitu M sama dengan 2035. Di sini nilai M masih berada di dalam selang 0 sampai 2357 dikurang 1. Bob memilih sebuah bilangan acak K sama dengan 1520. Nilai K ini masih berada di dalam selang 0 sampai 2357 kurang 1. Selanjutnya, Bob menghitung supertext yang berupa pasangan nilai A dan B dengan menggunakan dua persamaan sebagai berikut. A sama dengan G di pangkat K mod P, yaitu sama dengan 2 di pangkat 1520 mod 2357, yang hasilnya sama dengan 1430. Sedangkan B sama dengan Y di pangkat K dikali M mod P, yaitu 1185 di pangkat 1520 dikali dengan 2035, yaitu M ini, di mod dengan 2357, yaitu hasilnya 697. Jadi supertext yang dihasilkan adalah pasangan nilai 1430 dan 697. Bob mengirim supertext ini kepada Alice. Alice meneklipsi supertext dari Bob dengan menggunakan kunci privatnya. Mula-mula Alice menghitung A pangkat X pangkat min 1, yaitu balikan A pangkat X dalam modulus P, yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan A di pangkat P kurang 1 kurang X mod P, sama dengan 1430 di pangkat 605 mod 2397, hasilnya sama dengan 872. Kemudian Alice menghitung plan teks M dengan menggunakan persamaan B dibagi A pangkat X mod P, atau sama dengan B dikali A pangkat X di pangkat min 1, ini sudah dihitung sebelumnya, yaitu 872, jadi B-nya adalah 697 dikali dengan A pangkat X di pangkat min 1, yaitu 872 mod 2357, hasilnya adalah 2035. Jadi Alice mendapatkan kembali plan teks M sama dengan 2035 yang dikirim oleh Bob. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang algoritma Elgamal. Nanti pada video selanjutnya, akan kita bahas algoritma pertukaran kunci di V-Helman. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar.